Jadi buat film, butuh waktu 2 bulan, 3 bulan ya Pertubusan yang sangat film, jadinya ya mungkin 2 bulan, 3 bulan menghilangnya cukup Buat orang-orang yang biasa di RKC gak ngeliat ya Cukup ambil juga gitu ya Tapi sebenarnya apa dia bikin film? Harus Jadi kalau cindok itu memanfaatinnya untuk membangun kemisi aja Karena kalau lebih ya bukan main film, main yang lain Dimanfaatkan untuk membangun kemisi biar kalau nonton orang percaya kalau memang kita pacaran Tapi itu gak berpengaruh kek hari sendiri? Gak sih, gak profesionalitas Karena juga peran-peran disini ini cukup mendukung untuk mereka mau membangun situasi itu Jadinya oke nih, keren sih Jadinya ayo kita bangun Tapi kan khawatirnya lawan main hal itu tidak mau apa-apa ya Tapi gak gitu? Alhamdulillah sih belum ada Karena gue akan memunculkan kefreak-an gue di ending Jadinya mereka langsung berpikir berapa kali Ternyata aneh juga ya Kalau udah di ending itu Ilfil lah terus nomor set Ditaruh di belakang Kenapa sih yang dikangenin dari syuting sendiri kan setelah berbulan-bulan di tahun-tahun berapa? Dikangenin apa nih setelah comebacknya aja? Kangen dengan semangat yang ada di media Indonesia sekarang Jadinya semoga bisa terus ikut berada disini dan memberikan karya-karya baru yang bagus Yang bagus bersama dengan teman-teman lain Teman-teman aktor dan sebagainya lain Kangen masa-masa syuting-syuting stripping juga gak sih? Kangen syuting-syuting stripping sebenernya? Gak Kangen sama syuting-syuting stripping Berkeluarga baru tapi Gak Gak jauh Sebenernya kan stripping itu angka ya Ada beberapa kali ya Ya ini sama aja sih Kalau stripping Satu, dua, tiga terus Seterusnya karena stripping Kalau ini enggak Disini di A-plus kita sampai 6 episode Dan mungkin Kalau mungkin suka Itu akan terus diperpanjang Outrack-nya Lebih selective lu gak sih? Kalau sekarang memilih kerjaan dan syuting sendiri Sebetulnya Lebih selective Pastinya lebih selective Jadi lebih mencari Mana yang memang mau Apa ya Memberlebih Pada Industri Jadi gak yang gitu 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 Apa ya? Itu Itu Terlantang banget Gue grogy sama mereka Mereka pinter-pinter Mereka anak-anak pinter Jadinya Gua pun Yang Ya dibilang medium lamanya Gak lama-lama Jadinya Wah Ini Keren-keren banget nih Maksudnya Alhamdulillah Kita punya atur-atur baru Yang berpotensi yang bagus-bagus Jadinya Membuat kita juga Orang Gue kan juga penonton Jadinya Tontonan nantinya Kedepan akan lebih baik Apakah kemarin vakumnya sendiri Untuk berdabai dengan disini Tonton OCD kemarin Seperti apa sih Oh iya Bertarung dengan OCD Iya iya Itu sampai sekarang juga Disini Gue masih bertarung Tapi Bukan Jadi Hambatan Jadi Walaupun gue Gue yakin ini Untuk temen-temen yang mungkin OCD juga Ini gak mudah untuk bisa Kita bekerja Tapi Lilaytala aja Hakunuma Tata Bukan Bunuh mata Sampai 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 Menghitung ke layar rambut Sampai Seperti apa sih Ya Pertanyaannya terkait Serial E-plus aja dulu Yang enggak Thank you Ada yang E-plus Iya Apa enggak Ini film Ban Tayangnya di Prime Prime Video Jadinya Seris Eksklusif Yang diberikan dari Prime Video Itu hari ini Hanya untuk E-plus Dan itu adalah Wet Pat Hasil karya anak Indonesia Yang namanya Ya Karya anak Indonesia Dan umurnya itu masih SMA Jadinya Ini patut diapresiasi Itu yang bikin gue minder kadang Gila pinter-pinter banget Sekarang SMA udah punya Wet Pat Dan keren banget Dan diapresiasi oleh OTT-OTT Indonesia Jadi streaming Itu keren sih Jadi kompak Kira Jadi ini Perihal kesehatan kamu Mungkin ada Rasa kamu gak sih Dari Hesity gitu Maaf Kalau misalkan Ketemu Sama temen-temen lainnya Gitu ya Itu mengobati A-plus juga Gua ketika membaca scriptnya Itu Gua sebenernya Ini seris pertama gua juga Gua belum pernah main seris sebelumnya Ini seris pertama gua juga Dan Ini cukup Cukup Ya Menjadi Baru buat gua Karena gua belum pernah main seris Dan OTT pertama gua juga Dan itu ada di Ya Gua terima kasih banget Gua berada di Prime Video Dan Itu Senang banget Apalagi Dengan Temen-temen yang ada disini Dan ini menjadi seris pertama gua Ya syutingnya juga Pertama kali ya Ngerasain syuting series ya Apalagi bersama Pak Fajar Bustomi Dan Temen-temen Aktor muda lainnya Yang Dan gua belum tau Sebelumnya Seris Indonesia seperti apa Oh ternyata Speknya sebelumnya seperti ini Eh ternyata Pak Fajar Bustomi Mau memberikan Effort lebih Untuk A-plus gitu Biasanya tuh bisa menerima tawaran Tapi Seris itu Apa yang menjadi Faktornya Untuk Tolak ukur Ya Tergantung Dia jago gak Ngobrol Jadi Gua sih pertama Ngeliat dari ceritanya Pas gua baca Nih Pak Fajar manggil Kenapa Nih udah main aja Kenapa sih pak Nih lu baca nih Ini keren banget Apa ini A-plus Coba Baca sinopsisnya Oh ya keren nih pak Terus Lu main Ya udah yuk main Akhirnya Kita coba untuk eksplorasi Karena Ternyata tokohnya cocok Waktu itu gua pas lagi main Di Falcon Jadi gua pas lagi main Sebenernya Memang udah dari awal Gua sudah di Menjadi kandidat Menjadi Tio Walaupun ada beberapa kandidat lainnya Jadi ya seneng banget Kalian lihat gini Oke Bye bye